Dan untuk mengetahui informasi terbaru di arena Kongres kelima partai amarat nasional sudah ada korespondensiannya di Indonesia Priscila Dawhan di kendari Sulawesi Tenggara. Selamat malam Cila. Cila, sepertinya kericuhan Kongres PAN ini terjadi dari pagi sampai sore tadi. Bagaimana situasi saat ini? Apakah sudah kembali kondusif? Iya, Aldi benar sekali setelah tadi memang sempat ada kericuhan di hari pertama dan juga hari kedua di Kongres kelimapan. Namun pada akhirnya di malam hari ini voting sudah dilakukan 300 lebih anggota DPW dan juga DPD telah memberikan hak suaranya dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua umum terpilih PAN untuk 2020-2025. Pak Zulkir Yasan, selamat malam Bapak. Sebelumnya selamat lagi untuk kemenangan pada malam hari ini Pak. Ini setelah dinamika yang terjadi selama dua hari ini. Bagaimana ini ketika sudah terpilih, apa yang akan Bapak tawarkan kepada kader untuk kemudian membawa PAN menjadi partai tiga besar Pak di 2024? Ya, karena PAN ini kemenangan seluruh kader partai, kemenangan PAN, kemenangan demokrasi. Tentu saya minta maaf kepada masyarakat, terutama pendukung PAN, tokoh-tokoh PAN dan pendukung PAN seluruh tanah air. Kalau Kongres kami ini dinamis sekali, bahkan tadi ada korsi-korsi juga ikut terangkat gitu ya. Tapi memang itu adalah PAN yang partai yang sangat demokratis. Nah, oleh karena itu setelah ini memang istilahnya Pak Amin itu seperti semekdon itu ya, panting-pantingan tapi udah itu ya akur lagi. Oleh karena itu tugas saya tentu secepat mungkin untuk menangkul teman-teman kembali ya. Pak Pahri dan kawan-kawan, Pak Asman, Mas Derajat, Mas Riz sekarang, Alhamdulillah ya. Terus Pak Atta, ya kita bersama-sama membesarkan partai kita ini. Dengan begitu saya meyakini tentu akan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Ini bagaimana Pak, strategi Bapak untuk kemudian merangkul kader-kader lain yang kita tahu bahwa dua hari ini beberapa minggu terakhir ini cukup panas dengan ada dualisme gitu di dalam tubuh PAN. Pertiapan itu sederhana, begitu selesai kongres terus langsung akur lagi, guyup. Bisa peluk-pelukan gitu, itu cepat, bersatu laginya cepat. Tapi kalau belum pecah, apa tuh, pecah bisul itu ya memang panjang gitu. Tapi sudah pecah bisul, sudah. Jadi kerisuan itu cuma hanya di demikiannya? Ya, itu teknik, karena sangat terbuka kan. Setiap orang punya improvisasi di PAN itu. Kalau partai lain kan memang sudah ditunjuk, rrrt gitu, sudah ketung gitu. Kalau kami memang begitu, kadang-kadang dulu bedanya suaranya sedikit, ini agak banyak gitu. Jadi sangat demokratis. Nah ini Pak, yang ditawarkan Pak Zulhas lima tahun ke depan, untuk membawa PAN menjadi tiga besar seperti yang tadi disebutkan, menjadi partai tiga besar di 2024. Gimana Pak, apakah sudah juga konsolidasi dengan partai-partai lain? Apa yang akan berlaku? Pertama, saya tentu akan konsolidasi dulu lah. Ya, ini kan setelah Kongres, kita satu tahun ini akan full konsolidasi agar memperkuat manajemen partai, menyatukan kader-kader yang tadi punya misi yang berbeda, kita satukan lagi, agar ini menjadi satu kekuatan yang dasar untuk mencari partai ke depan. Berarti agenda besok Pak terakhir itu, karena apa? Itu akan nanggita, penutupan besok ya. Besok penutupan. Untuk pemilihan ketua MPP dan apa namanya? Sudah, sudah diketok. Pak Taya, sudah diketok ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga amanah. Terima kasih banyak.